Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Saudara Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM Bengkulu menyebut penyebaran kosmetik ilegal. Obat dan makanan di Bengkulu masih terbilang tinggi. Kaum muda khususnya perempuan wajib berhati-hati dalam menggunakan kosmetik. Terlebih saat ini banyak sekali jenis kosmetik yang dijumpai dengan menawarkan berbagai keunggulan. Namun tanpa disadari kosmetik yang marak beredar di Bengkulu khususnya masih kerap ditemukan permasalahan. Seperti tanpa izin edar dan mengandung bahan kimia berbahaya apabila digunakan. Bahkan dari hasil temuan yang dilakukan BPOM dalam giat penertiban barang ilegal, tak sedikit menyita barang berjenis kosmetik, obat-obatan, dan makanan. Seperti kosmetik saat ini tren penjualannya sangat meningkat. Setiap orang bisa menjual kosmetik, tersebut bahkan sistemnya pun bisa melalui online. Terkait dengan kosmetik tanpa izin edar seperti yang kemarin sudah kami sampaikan. Yang kedua adalah obat tradisional tanpa izin edar jauh. Yang ketiga adalah obat-obatan seperti itu. Sekarang kosmetik ilegal ini jalurnya biasanya memang perorangan. Satu, tidak melalui foto resmi. Yang kedua melalui media sosial seperti Instagram dan Facebook. Seperti itu. Jadi memang lebih banyak secara penjualan secara online. Sementara itu guna menangkal kejahatan obat-obatan dan makanan serta kosmetik yang merek beredar. Pihaknya memerlukan kerjasama dari stakeholder lainnya. Seperti Badan Narkotika Nasional Bengkulu, pihak kejaksaan, kepolisian, dan pihak lainnya. Hal itu dilakukan agar informasi terkait penyelagunan obat, makanan, dan kosmetik dapat diterima masyarakat dan menjadi referensi dalam memilih kosmetik, obat, dan makanan yang aman atau telah memiliki izin resmi. Tim Liputan TPR Bengkulu melaporkan. Tim Liputan TPR Bengkulu